Intro Legenda Barcelona, Rivaldo, ternyata tak menjagokan Lionel Messi di Ballon d'Or 2021. Lantas, siapa jagoan Rivaldo? Majalah French Football akan kembali menggelar acara penganugerahan Ballon d'Or pada 2021. French Football telah merilis 30 kandidat yang bakal mendapat gelar Ballon d'Or 2021. Nega bintang Paris Saint-Germain, Lionel Messi, yang masuk dalam daftar nominasi tersebut diklaim sebagai calon terkuat untuk memenangi trofi bola emas tahun ini. Namun, Rivaldo justru tak setuju dengan anggapan tersebut. Alih-alih mendukung Messi, peraih Ballon d'Or 1999 ini dengan yakin menyebut striker Bayern München, Robert Lewandowski, adalah jagoannya untuk menyabut penghargaan Ballon d'Or 2021. Robert Lewandowski adalah favorit saya untuk meraih Ballon d'Or saat diberikan pada 29 November mendatang, kata Rivaldo, seperti dikutip dari Sportskida. Musim lalu, Lewandowski menjadi pemain tertajam di Santero Eropa dengan koleksi 48 gol dari 40 penampilan di lintas kompetisi. Dia akan menjadi pemenang yang pantas, akan bersaing dengan Lionel Messi dan Mo Salah, tutur Rivaldo menambahkan. Pertarungan seru dari Ballon d'Or musim ini adalah antara Messi dan Lewandowski, yang keduanya memang dianggap calon terkuat peraih penghargaan tersebut. Banyak yang menjagokan Messi dan banyak juga yang memfavoritkan Lewandowski. Dan siapakah yang akan menjuarai Ballon d'Or tahun ini? Mungkin kalian punya prediksi tersendiri? Tuliskan ya prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!